Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kembali lagi dengan metakuliah biologi laut yang pertemuan sudah ke-13 kan tentang metazoa kelompok omalia laut maksudnya ini hewan dari hewan laut jenis mamalia laut yaitu dari cetacea yang jenis paus paus, lumba-lumba, atau apa dia mamalia laut berbentuk ikan itu dinamakan cetacea jadi kan kalau kita sudah tahu lah ini paus, ini mungkin lumba-lumba, atau orchid kalau dibilang orchid, tahu gak kalian apa orchid? orchid, kadang-kadang banyak kalau dia kasih lihat gambar, tahu pasti orchid ini, ini kayak, dia jenis lumba-lumba sih kayaknya yang bahasa istilahnya paus pembunuh itu yang hitam putih itu kategori lumba-lumba cuman mereka kalau dibilang orchid itu ya paus hitam putih itu yang kalian arahkan nah cetacea ini kan dia ini ikan, tapi dia ini jenis mamalia jadi dia melahirkan dan menyusui nah ini cetacea, kemudian kalau pinipet ini kan ya saya juga untuk cari pinipet itu kirain apa, karena rupanya pinipet ini semacam anjing laut, beruang laut, walrus jadi dia itu biarpun namanya, kalau bagi kalian mungkin ini semua anjing laut tapi ini ada perbedaannya nanti kita jelaskan lagi kan kemudian si Ren si Ren itu kan kalau kita pikirkan yang ini hampir kayak duyung, tapi duyung jahat biasanya yang kalau dikuat kalau di mitologi atau di film-film tapi si Ren ini cuman golongan dugong dan sejenisnya tapi kalau dibilang dugong atau sapi laut kita udah sering dengar kemudian yang keempat itu ada sea otter sea otter itu ini nama lain dari berang-berang laut kalau yang di darat kan yang gigi tajam bahaya tuan tapi kalau yang darat yang lautnya inilah contoh berang-berang laut nah kita lanjut seterusnya nah ini mohon maaf nih gambarnya gak ada tapi pas saya upload slide-nya nih udah ada gambarnya sama udah ada bagian merah-merah yang misalnya kan kalau saya buat slide kan ada yang merah-biru itu yang bagian pentingnya aja yang lainnya kan bukan tadi juga udah masuk apa ya udah masuk surat dari FP bahwasannya nanti uasnya itu tanggal berapa tadi 15 Januari sampai 26 nah jadi mungkin kalau 15 Januari ini udah setelah 13 berarti dua pertemuan lagi selasa depan selasa depan kemungkinan saya gak masuk karena ada acara kan mungkin saya kasih video rekaman nanti masuk sekali lagi selasa sekali lagi udah siap jadi kita di sisa minggunya itu paling persiapan mana-mana yang belum kayak ngumpulin tugas atau apa sama persiapan was persiapan was kayaknya dia harus pakai zoom ini zoom fakultas jadi kita saya gak bikin zoom sendiri kayak gini nanti saya baru baru pertama kali juga nanti masuk zoom fakultas dan kemungkinan diawasinya ada pengawasnya entah kayaknya mungkin saya saya ada pengawasnya juga ada mungkin ujiannya nanti kalau saya pakai google form aja disini hp-nya bisa buka google form semua kan nanti jangan nanti saya gak gak kasih persiapan bisa kan pakai hp bisa bisa kan jadi kan dia ada dua pilihan google form atau bukan dua pilihan sih yang diutamain itu google form sama kertas kalau buat itu kan saya kasih soal gitu kalian tulis tangan kiri foto ya saya tanya aja lah kalian mau kayak mana ujiannya saya tulis di kertas saya tulis di ppt nanti jawabannya kalian tulis kertas foto kirim atau google form aja kertas pak kertas aja pak kertas aja pak oh kertas ya kalian susah google form ya susah pak enggak takutnya nanti jaringan pak itulah takutnya jaringan pak oh iya jaringan ya nah habis itu juga apa tuh namanya berarti bisa anggap nih nulisnya dikumpul sampai sebelum jam berapa ya jam 1 kan berarti mungkin ya kalau ujian cepat lah mulainya 11.20 mungkin udah mulai nggak telat-telat kayak gini kan selesai jam 1 itu terkirim insya Allah ya tapi kalau sama saya sih biasanya ya boleh ya ngirim sampai malam cuma ada pengkategoria nilai juga yang ngumpul ringnya cepat ya udah ada nilai tambahnya yang lambat ya ada nilai juga tapi nggak banyak lah nah gitu berarti yang kelas ini pakai kertas ya berarti saya kasih apa tuh saya kasih pilihan beberapa soal banyak tuh nanti kerjain beberapa aja jadi gambarannya kurang lebihnya kayak gitu kalau tugas nanti ini aja tugas kalian buatnya yang saya bilang waktu itu yang presentasi pakai zoom kalian masing-masing itu setelah saya selesai ngajar aja ini kan dua pertemuan lagi di sisa di sisa waktu itu nanti ya kita bahas kan kalau yang ini kayak mana kalau praktikum kan susah juga nih pikir ya karena kan nggak bisa ketemu lain nggak bisa ketemu lain nggak bisa ketemu langsung kalau dosen lain kayak mana praktikumnya ini kayak mana praktikum dari dari mahasiswa IPB Pak dari mahasiswa IPB oh iya itu yang itu praktikum lab atau lapang praktikum praktikum langtonologi sama ekologi perakhiran itu praktikumnya kayak mana atau itu harusnya lapang kan oh pelangton bisa pelangton bisa di lab pelangton bisa di lab kalau ekologi kayak mana apa ekologi gimana bagaimana praktikumnya ya nanti saya mati rekodnya dulu nanti jangan dulu saya mati rekodnya nah kalau yang praktikumnya kan dia harus turun lapang nantilah kita cari solusi lagi ya sempat nanti kalau udah ada dosen lain kayak mana ngabari metodenya nanti kabari aja biar saya menyesuaikan kalau yang tugas saat itu udah paham berikan dengan si tugas juga ya yang bikin poster ya udah pak udah-udah dikumpul udah pak oh berarti udah ada berarti gak gak lama lah berarti tinggal itu cuman praktikum aja ya nanti lah kita bahas lagi ya nah sini kita lanjut materinya cetasia berasal dari bahasa latin cetus yang artinya hewan besar ya cetasia ini rata-rata besar gak ada yang kecil ya kayak saya bilang tadi pous pous pembunuh itu pous besar atau apa kan yang bahasa yunanya ketos artinya monster laut ya karena besar monster laut cetasia ada kelompok pembalian laut lebih dari dari ordo cetasia memiliki koran tubuh lebih besar daripada binatang laut lainnya ya ini juga cetasia ada 86 jenis ya kemudian di Indonesia ada 12 jenis pous dan pesut lumba-lumba jadi kan jenisnya itu ada pous pesut dan lumba-lumba pesut itu semacam apa ya semacam lumba-lumba juga tapi tidak banyak contohnya di Kalimantan itu hampir serupa di sungai Mahakam Kalimantan Timur tadi saya tambahin dengan pesutnya yang punya pernafasan nah kalau ikan itu dia kan bernafas dengan insang tapi kalau si cetasia ini dia bernafas dengan paru-paru nah makanya disini cetasia itu dia harus ada berenang ke atas sesekali untuk menghirup oksigen untuk memasuk oksigennya jadi kan ya ini jelas kan kalau pous dia ada di akad ke permukaan atau menyemburkan apa kemudian lumba-lumba juga ada dia ke sesekali ke atas nah itulah maksudnya dia untuk mengisi oksigen atau meresikulasi oksigen tadi yang sebagai alat alat nafas tambahannya kalau yang ikan kan dia jarang ke atas paling sesekali aja kan nah ini kan kalau ikan semua biasanya berdarah dingin berdarah dingin itu dia kalau dibudah itu katuk jantungnya ada dua tapi kalau yang apa itu cetaceae ini termasuk amalia kayak manusia lah dia jantungnya ada empat ruang empat ruang jadi berdarah panas jadi tidak tidak pengaruh terhadap suhu tubuhnya jadi bila pun suhu tubuhnya suhu lingkungannya dingin suhu tubuhnya tetap hangat tapi kalau ikan itu pengaruh lingkungannya jadi kalau misalkan suhu di luar dingin suhu badan ikan juga dingin tapi kalau terlalu dingin bisa-bisa ikan itu mati kan ada yang bilang kalau di perikanan berdaya misalkan kalau untuk pelihara ikan ini suhu idealnya segini-segini kalau suhunya tidak sesuai dia bisa mati tapi kalau manusia kan tidak ada dibilang suhu hidup untuk manusia itu sekian-sekian nah mahasiswa eh mahasiswa karena manusia bisa menyesuaikan diri mungkin ya kalau dingin ya dia pakai jaket kalau pun panas dia menyesuaikan diri kalau hewan-hewan gini pentingnya mengetahui ada hewan berdarah panas sama berdarah dingin jadi kalau berdarah berdarah panas ini dia tidak mudah mati kalau dia ada perubahan suhu ataupun apa kan tidak mudah mati tapi kalau yang yang ikan-ikan biasa kalau ada perubahan suhu dia cepat matinya itu contohnya pernafasan yang menggunakan jantung sama menggunakan instang tadi lanjut ya sempurnanya jantung pada paus dan berlomba adalah alasan terbiasa suhu tubuh ini saya jelasin kan ini sudah nah ini saya tesnya ini bukan bertelur dan eh melahirkan bukan bertelur ya dia karena melahirkan ya langsung bisa menyusui juga ini contohnya dia melahirkan nah jadi kan yang kayak gini dia yang keluar kan ekor dulu kalau manusia kan yang keluar ke kepala dulu kan nah ini ekor dulu yang keluar proses pengeluarannya sekitar 3 jam jadi kan pada saat proses pengeluarannya itu yang calon anakannya dia beradaptasi dengan lingkungannya bahwasannya dia akan berenang atau apa jadi gak kaget gitu karena kalau manusia kan sebentar luarnya tapi kalau hewan ini agak lama sekitar 3 jam jadi dia udah terbiasa dengan lingkungannya baru dia nanti berenang makanya dikeluarin ekornya dulu kan yang kalau matahari kemarin kan yang ikan hiu itu apa namanya dia ada telurnya juga ada telurnya dulu kemudian menetas baru dilahirkan sementara kalau setasea ini dia langsung apa namanya langsung melahirkan itu langsung bentuknya apa ikan tidak ada tidak ada proses pembuahan eh tidak ada telurnya tidak dirami di dalam sini langsung pemijahan normal kemudian mengeluarkan anaknya melalui TV part atau melahirkan nah kemudian begitu lahir kan ikan ini anak kan setasea ini gak bisa berenang jadi dia dilatih dulu sama induknya ya seperti gambar ini kan dia di kalau belum terbiasa didorong sama induknya ataupun sudah biasa nanti dia akan berenang sendiri ala gangguan jaringan ya bentar ya mana sih udah muncul belum slide-nya nih udah pak oh yang gambar lumba-lumba kan ya ini saya baru-baru ini sih gak pas jaringan kalau dulu-dulu kan lancar di tempat zoom lain gitu juga gak tiba-tiba lagi ngajar udah ada juga ada juga kan saya pikir ini udah capek daring-daring kayak gini lagi ngajar tersetop sendiri apalah kita lanjut pelan-pelan ya nah ini juga apa tuh si setasea ini dia menyusui nah jadi ikan ini kan ya seperti omalia umumnya dia masih menyusui kalau ikan yang lain kan gak menyusui lanjut nah sini anakannya tuh biasanya di awasi induknya sekitar 3-5 tahun jadi kan maksudnya dia gak langsung lepas gitu kalau ikan-anak ikan lain mungkin begitu lahir atau berapa lama dilepas tapi kalau yang kalau yang ini dia masih ngikutin induknya baru nanti dia dilepas kemudian disini makanannya ada perbedaan kalau yang jenis paus paus secara umum dia ada penyaring di mulutnya untuk menyaring pelangton ataupun crustacea kecil jadi makanya dia bilang ikan paus dia makanannya kecil dia pakai penyaring jadi kita paling kalau termakan tuh gak sengaja ketelan tapi incarannya itu ini pelangton sama crustacea kecil tapi kalau yang orchid ini ataupun apa ya yang paus pembunuh ini dia memang incar daging karnivor jadi yang disini dibilang paus bergigi nah disini dia memang incar karnivor daging makanya dia berburunya ikan atau apa kemudian ini habitat dan distribusi nah crustacea ini ditemukan di daerah dari tropis sampai arti-arti kan di kutub jadi dia penyembarannya banyak lah hampir semua sementara kalau yang konservasi tadi itu yang crustacea ini banyak diburu kalau di daerah mana ya daerah afrika atau apa ada sejenis namanya pemburu paus nah pemburu paus dia mengambil paus itu untuk membuat minyak ikan paus ataupun daging paus jadi mereka emang udah tujuannya untuk berburu ikan paus kemudian juga disini juga mungkin ada beberapa memburu paus dan itu yang mengibatkan ikan paus itu cepat punah sementara perkembangan dia itu agak lambat reproduksinya lambat mungkin dalam beberapa tahun mungkin ada anaknya satu atau berapa tapi yang diburu itu sekaligus banyak sekarang kita masuk materi kedua yang dari keempat materi kan pinipedia pinipedia ini semacam jenis-jenis dari anjing laut disini kan dia memiliki ciri-ciri khusus berupanya empat sirip sebagai anggota badannya jadi ada yang dia menggolong saya bawa gambar aja nah ini bentar gambarnya yang di depan tadi ada beberapa gambar dibilang dia punya empat sirip empat sirip itu ada dua di depan ada juga dua di belakang tapi ada juga yang empat di depan ada juga yang empat di depan sama dua di belakangnya berbentuk kaki jadi dia ada beberapa jenis dia ada apa namanya ada anjing laut gajah laut sama ada singa laut juga sama ini walrus tapi dia kalau di kategori ini kan deskripsinya nanti bisa kita baca karena kurang lebihnya hampir sama kan bisa dilihat nah disini kan yang hampir sama itu si ini si anjing laut sama gajah laut dia sama-sama ekor ujungnya itu siripnya kayak bercagak dua gitu tapi kalau yang singa laut dia kakinya udah empat tapi kalau yang walrus ini kakinya empat juga tapi yang masih golongan lembek dia punya gigi taring kalau gigi taring ini kan nanti kalian bilangnya apa kalau kalian maksud saya ya awalnya kalau yang begini-begini pasti bilangnya semua anjing laut yang ini anjing laut sini juga anjing laut singa laut atau apa jadi sebenarnya dia ada perbedaan kalau yang kayak gini kan anjing laut itu kayak gini yang ada dua kakinya di ujung badannya tidur ini agak susah dia menekuk badannya untuk bergerak kalau yang gajah laut hampir sama anjing laut tapi moncongnya lebih ini agak runcing nah kalau yang yang tadi ini bulat kalau anjing laut bulat tapi kalau gajah laut agak runcing kemudian kalau singa laut dia bisa apa ya kakinya itu bisa dilipat ini ini bukan udah kelihatan lagi kan layarnya jaringan nih pak ya jaringan nih tiba lagi presentasi dia nge-loss connection gitu ya nge-loading nge-loading gitu lah ini kan nah kalau udah kelihatan belum nih sekarang gambarnya yang di walrus itu yang ada gigi taring tuh kayak singa sabertut udah kelihatan udah kelihatan singa laut pak singa laut pak masih nanti oh di depan saya udah walrus Pak Alian belum ya ada udah yang singa laut pak singa laut ya ah coba saya belum tamu di singa laut pak oke oke oh berarti ini kali lambat kali penyebarannya kesana ya nah jadi kan kalau walrus ini dia lebih berisi ya badannya kemudian ada taringnya ini jadi kalian kalau kalau udah lihat ada taring ini jangan kalian bilang lagi ini anjing laut atau gajah laut atau singa laut ini walrus namanya ada perbedaan lah nah ini kemudian disini kan ini ceritain lah kayak mana bentuk-bentuknya ini deskripsinya biar kalian mudah membedakan ini juga deskripsinya nanti saya bagusin lagi slide-nya nih saya tambahin gambar atau saya main merah kanan ya ini hewan pemakan daging nah pemakan daging habis itu dia juga bergerombol ataupun apa ya masih kalau yang apa tuh gajah laut sama anjing laut itu bergerombol ya dan masih statusnya belum 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 mempunah lah masih masih banyak lah karena dia hewan-hewan yang masih ramah kan nah singa laut ini singa laut ini gak dibilang udah mempunah atau enggak tapi bentuknya gini kemudian ada juga nah ini semaksudnya hewan memakan ikan atau memakan daging kan tersebar di Pasifik Utara dia jarang tersebar di odaeratropi seperti kita kan nah disini masih resiko rendah ataupun dia masih apa ya masih banyak lah jumlahnya belum masuk kategori punah nah disini kalau warus ini sama juga dia apa tuh kalau warus ini sudah ini pemakan daging juga intinya mereka semua pemakan daging cuman bedanya itu kalau si warus ini yang diburu sama si manusia karena kan dia kan kalau kita lihat kan ini kan kulitnya ini tebal banyak maka mereka banyak ambil untuk kulitnya ataupun kalau jadikan hiasan ya hiasan ya akan ada dagingnya ada taringnya ini yang sering diburu yang warus ini karena dia juga agak lambat gerakannya kan lebih mudah untuk diburu nah ini dia gambarnya tadi kan contoh ini yang warus ini yang anjing laut kemudian ada yang gajah laut kayak gini kemudian juga ada singa laut yang gini ada kakinya jadi ada perbedaan ini yang luar biasa ya kalian ada kuliah pagi enggak tadi ada pak ada 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 gangguan tergantung host dosennya tapi host dosennya ya pasti di sekitar melabuh juga sih biasanya kecuali yang dosennya lagi di bandang kalau lagi di bandang mungkin bagus kan cuma bedanya utuh rumah saya kan agak dekat nih kurang lebih kayak gini lah tapi kalau di kampus dia lebih ngeri lagi dia WFP-nya enggak stabil harus kita koneksi lagi kalau HP pribadi ya masih begitu hilang jaringan masuk lagi dia tadi sampai mana nah ini dia udah sampai yang udah sampai belum kalian ke kategori ini ada gambar apa ini anjing laut ada banyak-banyak nih belum ya tapi saya sambil nunggu saya jelasin aja nah disini kan dia dibagikan anjing-anjing laut ini dibagikan tiga kategori yang pertama pochidae ini udah sampai belum kalau sampai susah juga jelasin gambarnya udah udah kan nah jadi dibagi tiga jenis itu kan ketiga jenis itu namanya pinipedia kalau dibilang pinipedia karena siripnya itu dia bukan di bagian bawah perutnya di ujung ekor makanya dia model kayak seluncur itu kemudian ada otaridae ini contohnya kayak singa laut dia kakinya tuh terlipat ke dalam jadi kakinya berbentuk empat tapi agak ramping agak cepat lah yang singa laut ini kemudian ini yang warus dari kategori odobidinae ini hampir sama kayak singa laut tapi dia ada taring lebih berisi ya gerakannya lebih lambat nah itulah jenis kategorinya jadi kalian setidaknya udah mengerti lah kalau keluar dari mata kuliah ini udah tau lah mana anjing laut mana walrus mana singa laut jangan sampai itu semua yang gerak-gerak model kayak gitu itu anjing laut itu singa laut jadi kalian setidaknya bisa mengedukasi sendiri ataupun mengedukasi saudara atau siapa oh ini loh bentuknya gini cetasea tadi ini kayak gini cetasea tuh ada yang makan apa tuh makan plankton ada yang makan daging ada yang dia melahirkan penyusui paling enggak info-info dasarnya udah dapat nah ini Pak belum saya rapikan lagi nih ini ini keterangan tadi sih ini diceritain mereka ini kan hewan lama maksudnya tuh udah lama hidupnya jadi termasuk hewan-hewan purba tapi gak sepurba dinosaurus jadi udah jadi kayak mitos mitos di daerah kayak Yunani atau India mungkin dia udah jadikan hewan-hewan mitos kayak India kan sapi kalau Yunani mungkin apa gitu kan nah itu sebagai maskot-maskot mereka lah sekarang kita masuk materi ketiga dari empat materi yaitu yang jenis siren siren dia 200 sebenarnya siren itu kan hampir sama kayak duyung tapi bukan duyung sama kayak duyung tapi bukan duyung maksudnya itu kan duyung dalam artian saya ini masih duyung ini setengah setengah manusia setengah setengah hewan kalau kalian kalau bilang duyung gitu juga gak pikirannya saya sebelum kuliah disini gitu pikirnya kalau duyung itu manusia habis itu ekornya ikan padahal bukan kayak gitu duyung itu ya model kayak gini sapi laut tuh nah jadikan sapi laut ini dikatakan duyung mungkin karena ini depannya dia masih hewan belakangnya ikan masa ada sapi belakangnya ikan nah makanya dia dikatakan duyung penjelas dia bukan manusia nah jadi kalian setidaknya setelah dari mata kuliah ini kalau dibilang duyung itu kalau ada duyung yang depannya orang itulah yang di film-film TV itu kan yang depannya orang belakangnya ikan itu gak ada habis itu juga nanti di Atlantis itu ada duyung itu ya sampai sekarang belum ada sih jadi kan maksudnya hewan tapi setengahnya binatang tapi kalau singa setengahnya burung kan kayak mitologi lagi mitologi lagi kayak griffith apa namanya kan nah sini kan dijelaskan ini sejenis duyung 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 atau sapi laut ini kayak sapi dia bilang sapi karena dia mamalia dia makan makan lamun bukan makan rumput ya makan tumbuhan lamun kemudian dia juga gak bertelur ya nih melahirkan ya jelas sih kayak sapi cuman bedanya dia di laut habis itu juga gak gak ganas masih masih apa ya jinak lah kayak sapi kan dia gak gak nyerang balik kan masih seperti biasa kan nah disini keluarga sapi laut tubuhnya panjang sih nah tumbuhnya sekitar yang paling besar tuh 2,5 meter atau berapa tapi jarang yang kita lihat tuh biasanya paling 1 meter lebih atau 2 meter dan sangat susah nih ditemukan duyung nih jadi kalian sebenarnya sapi laut belum pernah lihat kan ada yang pernah lihat gak sapi laut saya belum pernah lihat jadi kan waktu saya S2 dulu ada nih yang mengambil judul penelitian kan tapi dia satu kosma saya dia bilang dia mau ambil penelitiannya tentang sapi laut dia takutin kan ini takutnya kamu ambil sapi laut pas penelitiannya gak ketemu sapi lautnya nanti kurang bagus penelitiannya eh rezekinya dia ketemu memang udah jarang dia itu penelitiannya dibintang ini sempat foto sama sapi laut tuh sementara agak jarang dia bisa temuin foto sapi laut jadi kalau kalian buka di google misalkan apa ya dugong lah kalian kali di google itu jarang tuh fotonya dari indonesia pasti fotonya foto dari luar kalau dari luar ya mereka mah muka menjelam taroknya kamera atas dimana muncul sendiri kalau kita kan masih ngefoto sendiri itu jarang kali dapatnya jadi ya paling gak sapi laut gak tau lah gimana bentuknya nah disini kan ini morfologi bentuknya kan disini juga di ceritain dia biasanya kan dibilang dia berkelompok cuman karena jumlahnya udah hampir punah dia lebih sering jumpai sendiri gitu jadi kan kalau sebenarnya kalau masih lamunnya banyak ataupun apa dia berkelompok di jumpai tapi kalau lamunnya sedikit ya gak ada lagi cuman ada yang bilang lamun itu kalau di Aceh itu ada disingkil nah disingkil cuman dikit mungkin lamunnya dia gak ada dugongnya kalau tumbuhan lamun pernah lihat kalian kalau teorinya udah pasti belajar kan kalau tumbuhannya pernah lihat belum saya kayaknya belum lagi nih belum juga nah jadi belum kan jadi dia gak semua daerah ada kalau yang kalau disini katanya dia C Singkil saya belum pernah lihat sih tapi katanya ada nanti kalau udah terlihat waduh ada tapi kalau lamunnya gak banyak dugongnya gak ada cuman yang banyak lamunnya tuh disini di Bintan Bintan tuh yang Bintan Kepulauan yang apa ya Capri ya Capri tapi Capri Kepulauan nah situ masih kalau Kepulauan masih banyak sih lamunnya atau apa tapi gak semua Kepulauan kayak Kepulauan Sabang Simelu mungkin gak ada ya di Semelu ada lamun gak nih yang orang-orang Simelu saya belum pernah ke Simelu yang dari Semelu mana nih sebelumnya bukan nanti kita ke Simelu ya Ki nantilah tapi itulah ada lamun gak ada ada pak ada dugongnya ada gak dugongnya dugongnya gak ada gak ada itu pak gak ada ya sama aja tapi kalau sekarang itu sama aja kayak ini sih kayak nyari penyu yang di Aceh Jaya cuman penyu masih sering dia muncul kalau si lamun itu agak susah jadi kalau dibilang wah ini daerah yang tempat penurunan penyu disini Aceh ini masih ada termasuk di Aceh Jaya itu kan tapi kalau untuk mencari lamun eh lamun mencari duyung atau dugong itu agak susah nah hewan ini juga hewan katanya hewan nokturnal jadi cari makannya malam hari siangnya dihabiskan dengan berdiam di perairan bawah tanpa melakukan aktivitas apapun oh iya ini salah satu penyebab tidak ditemui karena dia bergeraknya malam siangnya itu dia di perairan dalam sementara kita malam jarang keluar ataupun harus butuh pakai senter atau apa kan atau penglihatan kita agak kurang kalau si penyu tadi kan dia bakal naik ke darab untuk bertelur jadi dia menghampiri kita sementara kalau si lamun eh si lamun sementara si dugong ini kita yang datang ke mereka sementara pas kita datang pasti bunyi air atau apa dia udah lari kalau si penyu kita bersebut kita tinggal sembunyi aja tunggu tinggal nunggu dia datang tapi kalau yang dugong ini kita yang harus gimana caranya datang tanpa diketahui itu agak agak susah tuh saya jarang dapat ini dia dugong itu dia ada empat jenis yang pertama nampak kan jaring oh jaringan di tempat sumi oh sudah nampak pak saya muncul pula nih jaringan unstable bentar lagi petah lagi nih cuman kan dibilang nih dugongnya ada empat jenis yang pertama tuh kategori dugong ya nah ini contohnya nih yang sapi laut tadi yang tiga lagi itu jenis manate manate itu hampir kayak dugong tapi dia ada ekornya kayak ekor kipas ini kalian ya nah kalau yang di dugong ini kan dia kayak bercagak ya kalau di teologi namanya porket ikan yang ekornya bercagak kayak tongkol itu kan porket ya namanya kan tapi kalau yang yang di si yang dugong ini berbentuk kipas ya ya dugong yang manate ini berbentuk kipas jadi agak beda jadi kalau ketemu di laut oh saya ketemu dugong tuh dugong jenis apa lihat aja ekornya kalau ekornya tajam kayak gini ya itu ya sapi laut tapi kalau yang yang bulat kayak gini dia ekornya itu yang manate kita gambarkan ya ya ini juga jelasnya manate tadi kan pola makan dia jangan herbivore menghabiskan waktu untuk makan di padang lamun nah diseritain disini gak salah dia ini makannya sampai 20 sampai 30 kilo kasarnya lamun lah berarti banyak lagi hampir berapa karungan dia makan ya kayak sapi lah nah kemudian dia juga retensinya tuh maksudnya makanan itu bisa tahan di di lambung dia tuh sekitar 166 jam berarti sekitar berapa hari ya berarti sekali makan dia bisa tahan lama 166 bagi 24 hampir sekitar 5 hari berarti dia sekali makan tuh 25-30 kilo kan banyak tuh berkarung-karung kalau kita api hara sapi kan nah dia sekali makannya itu bisa tahan lama sementara kita pun kalau makan ya kalau di kali 5 hari udah berapa kilo makanannya jadi ya enggak kalau kita baca gini jangan dia rakus atau apa sebenarnya enggak dia makannya stoknya untuk lama sekali ambil lama nah kalau dengan habitatnya begini ya makin susah dia ketemu karena dia datang makannya cuma ini doang sekali makan banyak habis itu serahat nanti 5 hari atau hampir seminggu kemudian dia datang lagi untuk makan hanya jarang jarang ditemuin manusia kecuali dia makan sehari 3 kali oh tunggu aja tuh pasti ketemu tuh nanti lagi dia lapar nanti lagi datang kalau ini misalkan dia tuh sebelum kalian datang dia udah makan ya kalian nunggu disitu berapa seharian enggak akan ketemu dia makannya nanti lagi umumnya gitu ya kecuali ya ada lain kasus dia balik lagi entah mau ngemil atau snack atau apa ya itu ada lagi nah ini reproduksinya tuh diseritakan disini dia susah dilihat mana jantan mana betina harus lihat dari organ bawahnya ini agak susah sih nah ini kan harusnya kalau mata kuliah lain kan ada gambarnya nih bisa digambarkan ya sementara disini kenapa cuman berbentuk gambaran gini karena kalau berbentuk gambaran biasanya orang yang ngambil itu dia ceritain oh bentuknya gini 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 agak susah dia untuk nangkapnya mungkin ada dua kemungkinan yang pertama memang jarang dia bisa nge-foto si dugong yang kedua juga dia kalau udah ditangkap gak boleh dibawa ke lab karena jumlahnya terbatas nah jumlahnya terbatas kan ya kalau ditangkap salah-salah nanti mati spesiesnya berkurang nah itu jadikan jadi foto aja lah dilihat waduh parah ini ini udah jeda keberapa kali ini ketiga sebenarnya kan jeda-jeda gini bagus juga sih buat saya bisa istirahat kan gak capek terus apa tuh kutbah disini ntar saya matikan record dulu nah ini kan kalau yang yang tugas dari saya tuh presentasinya kan kalian pakai zoom masing-masing kan udah ada kelompok tuh nanti satu orang pakai zoom murah tuh aja kalian pakai zoom gratis kan bisa nge-record kan bisa lah kalau zoom-zoom itu salah satu diantara kalian usah dia pakai laptop berarti recordnya pakai rekam layar aja pak oh ya rekam layar kok gimana caranya lah gimana caranya nanti bisa saya lihat gimana tampilan jadi kan ya kalian kan berempat atau berlima lah gitu jadi salah satu kalau enggak ada punya laptop atau apa gimana caranya nanti dia nginvite kawannya dia jadi host untuk PPT-nya dibuat bareng-bareng ya nah kalian bercerita disitu cuman saya gak bilang waktu itu gak salah 3-5 menit kan nah kalian nanti presentasi gitu buat tugas tapi bukan di materi kuliah kalau yang ini ya udah kewajiban saya jelasin kan nanti lanjut ya sekarang udah nampak belum layarnya yang bertina jantan nih udah udah nah disini kan dijelasin kan kenapa nih kalau kita cari bentuk gambar ika-ikan lain kalau jantan tinanya agak mudah dicari sementara kalau yang dugong ini susah kali kayak saya bilang tadi kalau dia kita tangkap karena nih hewan ini udah dikit dia salah-salah kan stress ditangkap sama manusia stress bisa mati sementara disini diceritain dia itu kalau sekali melahirkannya tuh kayak kuda lama hamilnya tuh sekitar 12 sampai 4 14 bulan kemudian dia juga baru bisa beranak setelah 10 tahun jadi kan begitu dia mati itu lama kali dia berkembang lagi anakan baru beda dengan kucing kalau kucing misalkan dia bulan 1 lahir bulan 11 bulan 10 dia ada anaknya lagi jadi cepat lah tapi kalau yang kayak dugong begitu dia mati yang kecil itu 10 tahun lagi dia baru bisa beranak lagi belum tentu dalam 10 tahun dia bisa beranak kadang pun udah mati juga nah makanya dilarang agak susah dia untuk ambil dapat gambar jenis kelamin dugong ini mungkin itu saya bilang susah tapi pas kalian cari ikugang langsung dapat ya kira beda-beda pencarian ya kemudian slide berikutnya hehehe macet nah ya sebaran dugong nah sebaran dugong ini kalau di Indonesia itu di Papua di Papua saya jarang baca risetnya ada atau enggak kalau Sulawesi Utara ada Sulawesi Selatan enggak baca Sulawesi Tengah ada Sumatera ini aduh ini dibuatnya Sumatera sementara Sumatera ini yang saya tahu di Bintan tadi di daerah lain ini kan ada kan Jawa sih kayaknya kayaknya tersebarnya tersebar semua padahal enggak semua sih masih beberapa status status perlindungannya itu masih apa termasuk langka atau dilindungi karena reproduksinya lambat hewan-hewan yang reproduksinya lambat itu dia langka karena kalau yang cepat itu kayak nyamu kucing itu enggak akan pernah langka dia selalu selalu ada tapi kalau yang bisa besar gini lama reproduksinya kayak gajah ataupun dugong ini baru langka upaya upaya pelastarian nah kalau dugong ini dia ada upaya pelastariannya dia ada lembaga resminya DSCP kalau di kalau di disini agak jarang DSCP masuk kalian kalau LSM sering dengar enggak WCS sama CTI WCS sama CTI kalau LSM kalian pernah dengar apa yang tentang perikanan LSM kalian enggak tahu LSM begini LSM yang bergerak di bidang perikanan saya ada orang tanya nih LSM yang bergerak di bidang perikanan apa-apa aja yang pernah kalian tahu itu kalau tanya kayak gitu kan jawabnya kayak mana tuh LSM ini lembaga swadaya masyarakat semacam organisasi yang bergerak utamanya mereka non-profit sih cuman mereka tuh biarpun non-profit tapi kalau ada dana penelitian atau apa mungkin ada dianggarkan untuk gaji jadi kan ada lah sebenarnya LSM itu bukan mereka cari utamanya bukan uang mereka kayak pengabdian kepada masyarakat tapi terutamanya bukan masyarakatnya pada hewan-hewan punah tadi nah kalau di perikanan itu kalian bisa nyebutin enggak contoh-contoh LSMnya daripada kalian dengar Pak kalau saya apa kalau LSM itu dengar ada di Aceh Jaya ini juga ada LSM Aceh Jaya kan Pak tapi kalau khusus di perikanan itu enggak ada Pak kurang tahu bukan enggak ada mungkin mereka juga bergerak di bidang-bidang lain tapi kalau perikanan kurang tahu Pak kayak si Kiki bilang itu ya LSM memang banyak cuman yang di perikanan banyak belum tahu tapi yang jelas ada yang jelas ada kalau dia karena belum si Kiki mungkin enggak tahu karena dia enggak kebetulan belum ketemu atau belum banyak sebenarnya kalau dibilang ada WCS di sini ada WCS ya di Aceh ini kemarin mereka kemana ya ke Banda sama Cisingkil dia LSM bergerak di bidang perikanan ada juga CTI ataupun apa ya namanya kalau yang Unicef yang gambarnya Panda itu apa ya WWF ya WWF itu dia lebih ke bukan perikanan dia ada juga perikanan tapi kehewan umum tapi yang keperikanan itu contohnya kayak WCS tahap apa lagi itu kemudian ada juga yang CTI kemudian yang di sini kalau dugong ini ada yang khusus ya namanya DSCP kalau kita di sini kan agak jarang lah dengan DSCP tapi kalau saya waktu kuliah dulu S2 di Bogor itu sering dengar DSCP itu sering bikin program mereka mungkin bagaimana melestarikan dugong bagaimana merawatnya apabila terdampar jadi setiap mahasiswa itu diundang ikut pelatihan misalkan di sana kan banyak daerahnya yang ada dugong jadi mahasiswa itu diajak ke sana dibiayai mungkin di daerah dekat lah mungkin kalau di dari Bogor itu ke mana ya ke Banten atau ke daerah laut mana dibiayai makan sama transportnya nanti dikasih pelatihan sama praktek langsung nah sementara di sini belum ya mungkin harusnya ada nanti mahasiswa itu dari dari produk diundang lah masing-masing dari produs sekitar 5 orang mungkin 5 orang nanti ikut kegiatan mereka dalam sehari dua hari kan nah harusnya ada seperti itu jadi edukasinya edukasinya berjalan kalau sekarang mungkin belum ya semoga kedepannya ada ya ini habitat sebarannya ini sebaran di sebarannya kan kalau kalian lihat petanya petanya kelihatan gak peta aduh internet mustable peta ada kelihatan peta gak di slide-nya nih petanya kecil pula ini belum kelihatan peta ya nah nanti kalau nanti kalau udah kelihatan peta petanya ada gambar merah yang di tengah tuh itu maksudnya dugong tuh dia tersebarnya di daerah tropis aja jadi kayak enggak belum tersebar di daerah yang lain masih di daerah tropis nah jadikan batasan alih sebarannya gitu umumnya banyak di daerah Indonesia di daerah lain juga ada tapi enggak begitu banyak aduh kacau nih jaringan bentar-bentar share screen share screen ini setelah saya matikan record dulu ya kalau emang materinya banyak saya ambil semua nih apa perhatikan lebih banyak slide-nya 72 nah setidaknya kalau slide-nya panjang kalau enggak masuk di di ujian atau enggak keluar di ujian paling enggak keluar pas apa ya bisa kalian baca untuk ilmu-ilmu kalian juga makanya saya kalau buat soal waktu uas nanti soalnya ada banyak jadi kan biar mahasiswa nih oh pasti kalau slide-nya banyak kalian berisiko nih kalau belajar nanti kalau saya belajar di sini enggak keluar pula ya soal yang 4 lain udah capek belajar slide ini keluar pula soal yang di slide satu lagi kan jadi kayak kasihan kan makanya saya buat nanti soalnya ada banyak kali nanti jawabnya sedikit biar siapapun yang pernah baca di slide itu paling enggak dia bisa lah enggak enggak parah hal karena kan saya pernah juga tuh ngalamin udah baca slide yang mana itu keluar soalnya slide-slide yang lain dah capek belajar ya kayak sia-sia kan tapi kalau ada banyak bisa berpeluang dapat nilainya juga lebih menyebar lanjut ya mana nih oh ini perkembangan dugong oh iya ini udah saya ceritain perkembangan dugong lambat ini oh sekarang kita udah masuk ke sea otor atau berang-berang laut mana gambarnya nih mana gambarnya ah ini contohnya langsung aja ya nah ini kalau berang-berang kan kalian mungkin kalau liatnya tuh ada yang di darat kan tapi yang di laut juga ada ini berang-berang laut tapi hampir mirip sih berang-berang di darat sama di laut mungkin dia ada perbedaannya mungkin bisa lihat disini nah saya gambarkan lagi disana nah ini berang-berang laut berang-berang laut mungkin kalau jelasin ya gak akan jauh-jauh beda ini tingkah lakunya seperti ini dia ya masih pada kayak hewan pada umumnya jadi kalau kita pikir kan ini yang di darat berenang ke laut ataupun yang di laut tapi ini emang yang di yang di laut yang di darat dia gak gak berenang ke laut dia dalam lubang misalnya berang-berangnya itu dalam lubang kalau ini dia emang di laut ya ini reproduksinya dia normal masih sekitar 3-4 tahun baru bisa reproduksi kan nah abu itu umur hidupnya juga sekitar 15-20 tahun dia masih kayak hewan normal gak sampai gak sampai lama kali berkembangan karena dia hewan kecil makin kecil hewan itu makin apa ya makin cepat dari produksinya ataupun lebih cepat umurnya jadi dewasa jadi waduh gini-gini udah berapa kali ini udah 4 atau 5 kali ya aduh udah sled udah slednya belum rapi siang-siang lapar lagi peta-peta gini-nya ganggu nih kita lanjut di materi paling ujung ancamannya disini langsung kalau morfologi tadi saya jelaskan di PPT aja nah itu kan hampir kayak kayak biasa lah maksudnya masih hewan-hewan biasa jadi satu saya bilang makin kecil hewan itu dia makin cepat umurnya ataupun makin cepat dia reproduksinya kayak nyamuk nyamuk kan dia umur hidupnya cuma 7 hari ataupun hewan-hewan lain itu gak lama jadi kan berang-berang ini karena dia kecil juga gak gak butuh waktu lama dia sudah bisa berkembang biak kemudian jadi banyak kan dan belum termasuk kategori yang ancaman cuman karena dia cepat berreproduksi kan bukan ancaman cuman disini ancamannya itu dia kalau ada tumpuhan minyak agak susah dia membersihkan bulu-bulunya terganggu lah itu bisa mengakibatkan dia tuh cepat mati karena banyak ada pernah contoh kasus di luar sih tumpuhan minyak tuh menewaskan banyak berang-berang karena dia mungkin susah lah bersihin kulit ataupun kalau sejenis kucing-kucingan kan kalau bersihin kulit kan pakai lidahnya tuh nah lidahnya tuh yang pas dibersihin itu minyak pula ya itulah mengakibatkan dia bisa mati kemudian ini juga kalau berang-berang yang besar itu kebanyakan orang ini ada ngambil kulitnya orang-orang yang berdua ngambil kulitnya kalau jadi perburuan ambil kulit ya jelas dia cepat mati kan ini daftar pustakanya udah berarti materi hari ini cuma sampai disini kan nanti slide-nya saya lengkapi lagi biar apa ya biar apa biar bagus lah biar kalian baca nanti nanti kalian baca ya biasanya yang yang diwarnai itu aja yang merah-merah hijau itu yang keluar di ujian ya oleh yang hitam itu cuma pengantar tulisan yang warna itu aja jadi kan oh asalnya ini poinnya tapi yang diwarna-warna slide-nya warna-warna tuh ini saya absen dulu ya sambil nunggu nanti ini ya apa namanya bersuara ya maksudnya menjawat lah saya panggil Rizka Sesanti ada Rizka Sesanti Rizka Sesanti ada Rina oh Rina ada depan nih kelihatan Dewi tadi ada Lucy Lucy oh ada Lucy tadi ada Sumi ada kelihatan dari Ricky ada Nita ada oh Nurul Nurul mana saya gak dengar suaranya hari ini kebetulan gak muncul di depan pula Nurul ada ada pak ini Sumi tuh oh ampun saya tak teret saya tunggu panggil yang lain udah sambil nunggu Nurul Mila ada ada juga suaranya saya dengar ada ada pak ada kan ada ini kode mata kuliah kita 2210 ya saya saya ini gak pernah pakai kode nanti pas ujian dosennya yang gak masuk 2210 ini setiap masuk kuliah sama terus ini kodenya kan gak beda pak bukan mata kuliah khusus biologi laut nih nanti saya ujian harus pakai 2210 nama saya kayaknya kan kayaknya gitu ya betul gak setiap masuk biologi laut ini harus pakai kode 2210 atau mata kuliah sama kodenya sama terus gimana nih oh iya si EJV juga pakai kode 2210 berarti kayaknya yang mau masuk kuliah ini harus pakai kode 2210 nanti nanti pas ujian nanti saya kabur lagi sebelumnya nanti kalian rename semua nama kalian dengan 2210 kalau enggak nanti hostnya susah ini mau dimasukin kemana nih orang-orang kalau udah pakai kode itu kita bakal masuk di ruang sama kan Bismillah tadi ada 2210 tuh apa ekologi perayaan mk lain pak mk lain ya saya pikir mk ini ala berarti berarti belum ada tau ya kode mk ini berapa nanti saya tanyain lah apa biologi laut 2306 2306 2306 ya nanti pas sebelum tampil ya paling enggak kita rename lah jangan sampai nanti saya 2210 masuk pula dosennya di di mata kuliah lain ini sekarang siapa ini si Sucia ada Mahmud ada Mahmud ini Mahmud ada ini Mahmud sering enggak ada ya Mahmud suaranya ada suaranya oh ada ada oke oke Mahmud Kamil ada Tuku Rizky mana Tuku Rizky sering silent ada Tuku Rizky oke ada ada Tuku Rizky si Reva ada Devia ada Devia ada si FB ada Kasman ada nah Sicut berarti ya Sicut emang enggak ada ya oke ini sambil nunggu ada yang mau tanyain enggak nih sambil nunggu ya ada sesi tanya-jawab atau diskusi boleh tanya mata kuliah ini boleh juga tentang kampus oh iya nih kan masih ada waktu nih kalian ada rencana mengikut PKM enggak PKM program kreativitas mahasiswa emang kan apa PKM apa PKM itu kan program kreativitas mahasiswa dia tuh salah satu kegiatan mahasiswa tapi di luar kegiatan perkuliahannya tahun lalu orang enggak ikut tuh gara-gara dia mau nyapin tugas lah mau nyapin persiapan uas praktikum jadi waktunya tuh tersita disitu sementara kan kalau dosen tuh nagih nagih tuh pasti menagih tugasnya lah kalau enggak diselesaikan kan pasti nilainya nanti oh nilai kalian jelek nih mau ngerjain sementara PKM itu kan kalau enggak dikerjain enggak ada efek apa-apa cuman kalau dikerjain dia bagus nanti kalian setidaknya kan bikin apa ya proposal itu baik yang ide bisnis ide penelitian atau apa ada banyak kategori ada sekitar 8 biji nanti kalian download aja panduan PKM 2019 lah mungkin 2020 kalau udah ada kalian download ya cuman ada yang bilang kalau lolos PKM itu didenai atau apa kalian bisa bebas dari skripsi mungkin kalau ambil PKM yang penelitian ya ataupun PKM yang apa gitu saya juga belum pernah sih cuman saya diamanahkan kan kalau ada mahasiswa yang mau ikut PKM kalau 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 bebas skripsi pak udah ada buku panduannya 2020 pak oh udah ada itulah kalian kalian siapa yang mau Reva nih ya nah jadi kalian sebar ya pak ya pak oh Nita ya saya ngelag disini di foto ya pak nah jadi Nita mungkin sebar ke kawan-kawannya ini kan kalian pelajari nih ini cara-caranya kerjainya kalian tuh PKM tuh pasti ada bidang masing-masing oh mungkin si Kamil ini dia mau ikut wirausaha oh Nita mau ikut yang penelitian satu lagi ada yang jago video dia ikut video gak mesti dia ikut yang harus penelitian gitu cuman yang saya gak tahu yang bebas skripsi itu semua kategori atau yang penelitian aja Nita yang bebas skripsi itu semua kategori atau penelitian aja kayaknya semua kategori gak tahu kemarin isri but kan gak tahu pak oh gak tahu jadi pelajari aja katanya tinggal 5 hari lagi pak itulah bu apa ya kok cepat gitu ya tiba-tiba saya pikir kan nanti saya pikir ada pemberitahuannya dari Prodi dulu kan saya cuman baca waktu itu dari web utuh digabari di grup dosen webnya web utuh sih maksudnya ada web dari mana mungkin ataupun dari Prodi diingatin lagi biar mahasiswanya persiapan cuman kalau 5 hari lagi udah mepet kalau kita pikir ya kalau 10 lembar masalah saya 10 lembar lah itu kalau dibagi tugas bertiga aja jangan berlima berlima kebanyakan bertiga itu bisa lah nyelesaikan tuh setidaknya karena kan dia ada tiga seleksi saya tahu seleksi dulu sesama utuh kalau udah lolos sesama utuh ini akan di upload kan habis di upload tuh nanti kalau yang di lolos dari Diki atau didanai kalian akan ke bandar ke bandar tuh insya Allah udah didanai tanding di sana nanti itu mewakili ke provinsi lain mewakili Hace nah kalau udah sampai tahapan itu udah bagus sih nah cuman kalau kalian masih ada waktu ya kalian pelajari ataupun kalau mau ikut ya silahkan ikut kalau saya minta bantuan saya bantu upload ataupun bantu bimbing gitu kalau dosen lain ada yang ngajak PKM belum? saya mati record belum ada di saat kayak gini kita harus mikirin kayak mana praktikumnya nih mereka harus ada habis itu juga kayak mana uas kayak mana pas sementara PKM tuh jalan terus dan itu dia tadi karena gak ada efek sampingnya kalau gak ikut ya gak apa-apa tapi kalau ikut dia bagus apalagi kalau kayak kalian ini kan masih panjang studinya jadi ya kalau bisa ikut berkali-kali kan lebih bagus paling gak ya setidaknya kalian ada tampil keluar ataupun apalah yang memang yang memang niat diberusaha atau apa ya paling gak ada didanai ataupun ya bebas skripsi atau gitulah pokoknya ada motivasi lainnya lah oke ada lagi minta tanyain gak tentang PKM atau tentang mata kuliah nih ataupun tentang hal lain yang sekitaran kampus nih lah mungkin karena kalian gak kampus kan Pak Minggu depan kita libur Pak tanggal 22 itu merah atau bukan yang jelas kayaknya ada cara tanggal 22 tuh 22 itu Selasa merahnya kapan seterusnya pas mau Natal ya tuh Natal kan 25 berarti libur 24 harusnya 24 itu hari April 22 Selasa 23 oh 24 Kamis harusnya 24 sebelum Natal tuh libur habis itu kan panjang liburan cuma ada yang bilang direvisi lagi saya gak cek-cek aja karena nanti pas saya ceknya pas dah tanggal 23an kayak mana nih yang terbaru apakah liburnya panjang sampai 31 ataupun gak jadi diperpanjang cuma yang jelas tadi ada surat ujian itu saya kirim tapi saya kirim ke mahasiswa itu juga dapat tadi saya baca sekitar tanggal 15 Januari mulainya ujiannya 11 tahun 15 ya tadi kan masalahnya kan kita gak tau ini kita nih ujiannya di Selasa pertama atau Selasa kedua dia kan ujian itu dua minggu kalau kita kena di Selasa pertama ya udah dekat kalau kena Selasa kedua ya masih agak jauh cuman kan untuk menuju 15 Januari itu berarti Desember masih ada dua lagi Januari dua lagi masih ada hampir sebulan sementara materi ini tinggal dua lagi berarti adalah jeda kalian untuk untuk belajar atau ngerjain tugas atau apa gitu rata-rata kan kalau udah hampir 13 emang udah ada jeda ataupun jeda itu disiapkan untuk libur panjang nah karena ada libur panjang ya makanya dibuat ujiannya masih lama jadi kan mungkin kalau yang berarti Pak libur depan kita liburkan Pak kalau saya kayaknya kemungkinan saya gak masuk karena saya ada acara tuh cuman acara itu kan misalkan dari pagi sampai jam 10 nah jadi kan habis acara itu kadang kalau acara gak langsung selesai gitu aja pasti ada dulu-dulu ketemu kawan ngobrol gak bisa langsung kabur nah saya saya gak bisa kembali cepat untuk ngezoom disini kalau disana ngezoom ya gak mungkin suaranya ribut ataupun sinyal gak bagus jadi mungkin saya ngasih rekaman aja rekaman video saya lagi jelasin pernah dengar pernah liat gak saya ngerekam video atau belum pernah ada nonton ya kayak gitulah kurang lebihnya jadi kayak ini apa Pak gak denger Pak maksudnya penahalian gak saya ini patah-patah Pak oh patah-patah ya maksudnya rekaman nanti saya ngasih rekaman video kayak video tutorial gitu nanti saya contohin minggu depan lah minggu depan saya contohin kayak mana ya nah berarti dari sepakati aja kayaknya selasa depan kita gak masuk saya ngasih video aja nanti kalian absensinya komen di apa tuh buat kesimpulan atau ketik ketik hadir aja di kolom komentar tuh kayaknya kesimpulan aja nanti saya ajarin ya minggu depan ya kayak saya ngajarin buat video video tugas tuh ada liat yang saya ngajarin kayak video tugas apa Pak yang saya ngasih contoh video tugas ada pernah liat videonya yang tugas nih tugas presentasi kan saya ada kasih gak denger Pak gak jelas Pak putus-putus Pak putus-putus ya sinyal nih maksudnya kalian pernah liat gak saya kasih liat video saya bikin tugas tuh yang tugas biologi laut nih pernah liat videonya oh belum liat kalian ada tuh yang di grup tuh kan di deskripsi grup kalian buka nanti kan saya ada yang jelasin cara bikin video tugas tuh nah kayak gitu nanti saya jelasin minggu depan jadi kalian gak perlu hadir tinggal dikasih komentar aja kesimpulan dari yang saya jelaskan itu itu saya hitung kehadirannya disitu mungkin selasa gitu jadi kalian selasa gak usah ngezoom jadi kan bisa istirahat kan bisa istirahat atau apa ada lagi mau tanyain gak nih tentang mata kuliah tentang mata kuliah nih ataupun apa ada yang mau tanyain lagi Pak Nurul udah hadir Pak oh iya Nurul ya untuk diingatin ini menurut saya contoh yang Nurul wah mana orang suara Riki nih cuman Nurul mana nih kalau gak muncul saya gak saya belum stop share jadi kalau gak muncul suaranya gak muncul di depan orangnya disini di layar saya cuman Sumi Nita Reva Riki sama Suci berenam Nurul mana suaranya padir Pak padir oke ini ada oke ini ada yang ditanyain lagi gak nih apa mau tanya tentang kuliah nih ataupun mata pelajaran nih pratikum lain atau apa yang sekiranya-kiranya saya bisa jawab ya saya jawab kan walaupun belum bisa saya tanyakan dulu dimana kalau kota masuk kan sudah kota masuk gak pak enggak apa nih gak masuk saya gak masuk kalau saya masuk setiap tanggal 21 5 GB kuota biasa 45 GB kuota bengizung-ngizung kayak gini ya ngezoomnya kalau mahasiswa kalau cuman ngezoom pakai HP ya perilah tuh kan jangan buka yang lain ada yang masuk ya kayak Reva atau siapa ya lapor di grup kan kalau saya itu cuman enggak pak enggak masuk bulan 11 kemarin pak enggak masuk ya kok bisa kok bisa gitu ya harusnya kan yang lain yang lain masuk gak ya kan semua gak masuk nih masuk pak masuk pak masuk berapa gini masuk itu 2 bulan pak 1 bulan sekali hah gak mungkin 100 kami 100 100 untuk 2 bulan pak yang untuk semua itu 10 GB 2 bulan maksudnya 90 90 90 dikasih habis itu tambah 10 GB ini pakai biasa sosmed pak oh iya 10 GB itu yang biasa yang 90 itu yang untuk ngezoom-zoom aja kan lumayan lah jadi kan kalian kan ngezoom iya pak dosen pikir udah masuk tapi kan saya gak gak bisa menangani itu yang menangani ya tetap pimpinan kan setidaknya dari kalian udah laporan atau apa itu bisa ditangani pak tangani apa maksudnya gimana enggak misalkan yang gak dapat-dapat kota itu dilaporkan di grup itu bisa ditangani oleh pihak itu itu udah pasti ditangani cuman ya sampai sejauh mana progresnya saya gak tau yang jelas kan kalian lapor di grup grup itu mungkin kajur-sekjur lapor ke akademik akademik itu lapor ke biru kayak gitulah urutannya cuman dari biru kan lapor lagi mereka kesana kesana juga udah ada panitianya nah gitulah kurang lebih halurnya mungkin nanti di bulan-bulan berapa dikasih terus sekaligus nanti kurang tau juga saya gak berani janji kan karena kan saya gak terlibat disitu gimana nih ada lagi tanyain tentang kampus apa siapa nih saya mau tanya tahun depan itu udah masuk kuliah ini kabarnya gitu cuman belum ada pengumuman resmi kabarnya gitu cuman kalau belum ada pengumuman resmi kita gak bisa ngomong iya atau enggaknya nanti udah saya pula yang ngomong bisa padahal peraturannya belum keluar nanti kalau peraturannya udah keluar baru bisa kemungkinan dikeluarin peraturan setelah habis uas karena kan kalau sekarang kalian datang untuk ujian ya gak mungkin paling habis uas nanti dikabari apakah lanjut ataupun enggak gitu tapi ada beberapa kampus ada yang mau lanjut ada yang enggak jadi kan itu tergantung pimpinannya dulu kalau pimpinannya udah oke dapat izin bukan tergantung keadaannya ini kalau mereka ada musyawarah itu oke baru lanjut kalau belum ya masih kayak gini tapi kita lihatlah nanti gimana sekarang kan kalian mungkin gak kesini ya kalau disini gedung barunya udah ada dua udah double ada yang tahu enggak kalau gedungnya ada dua udah pak kemarin Riki buat snap oh Riki oh Riki disini ya kan belum itu itu baru kalau udah bulat baru GBK ini kan masih dua potong itu setahu saya biar bulat itu ada enam ya kayaknya enam tiga tiga biji samping tiga biji sana nah itu kan kalau dua itu sebelahnya lagi lab ya lab sama ruang dosen jadi ada lumayan karena kalau ruang kuliah itu udah cukup yang yang kemarin itu cukup tuh ada lebih sekitar tujuh ruang nah jadi yang sisanya itu mungkin ruang dosen Pak Hati luas lah ya gitu ini sepeda bertambah yang jalan ya tetap jalan tapi gak apa udah mungkin nanti udah dekat jalan jalan di tengah tuh udah lebar udah bisa lah tempat jalannya udah ada jadi karena gak perlu mutar dari jauh sana sepeda ya sepeda ya jangan berharap lagi juga lah dikit ada lagi gak ditanyain gak ada Pak gak ada ya ada lagi nih mutanya nih beberapa ya ada yang udah gak ada ataupun ada yang mesti mau ditanyakan atau apa kalau yang mata kuliah lain pertemuannya udah pertemuan keberapa jangan-jangan saya tinggal lagi mereka udah 15 jangan-jangan tinggal-tinggal aja nih 14 oh cepat mereka lebih cepat 15 atau kalau gak masuk ada yang pakai kuliah ganti atau kalau gak masuk ya kasih tugas aja mungkin wadah ya Pak Peti soalnya saya kalau kuliah ganti agak gak berani juga kalau ngambil di hari lain kan ada kuliah kalian kalau ngambil hari Sabtu jangan lah itu hari libur Sabtu minggu gak berani juga saya gitu tapi kami ya kalau disuruh pasti masuk kalau saya bilang kita minggu siang ada kuliah nih kemungkinan masuk cuman ya gak enak maksudnya dari saya nya gak enak wah ini mereka mau liburan pasti nih gak mungkin juga tapi kalau disuruh masuk kita masuk oke nih ada lagi gak nih tanyain mumpung saya tunggu kalau gak saya tutup aja lucu nih sinyalnya pas lagi sesi-sesi kayak gini gak ada dia yang sinyal pas ngajar tadi hilang sendiri kok zoomnya juga gak iya oke ada lagi gak nih tanyain gak ada Pak oke berarti saya tutup aja ya sekian dulu materi hari ini semoga materinya bermanfaat apabila banyak kekurangan contohnya kayak slide tadi kan saya perbaiki nanti saya kabari malamnya oh udah saya perbaiki ini yang bagusnya nanti bisa kalian pelajari sendiri kan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan sekian dari saya selamat istirahat selamat makan siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Raviography how long bali serasi j Eyes j pack berman by k ben berman nanti bay November